Dinas Lingkungan Hidup mendatangkan mesin pengolah sampah virulisis yang sudah dioperasikan. Mesin yang didatangkan dengan nol anggaran atau tidak ada beban dari APBD, mesin ini rencananya akan dioperasikan hingga malam hari agar bisa memproses hingga 80 ton perharinya. Dinas Lingkungan Hidup memastikan strategi kolaborasi dengan perusahaan PT Arta, sehingga tidak ada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang terpakai. Bagian Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan sumber PAD ke pemerintah Kota Batu dengan hasil pengelolaan sampah virulisis. PT Arta memfasilitasi mesin pengelola sampah virulisis dengan melakukan kolaborasi, di mana nantinya akan ada sharing atau bagi hasil pendapatan dari mesin pengelola sampah virulisis yang sudah terbilang. Dengan adanya satu mesin pengelola sampah virulisis ini, DPA Kulatung sudah bisa meng-cover sampah sekota Batu. Bisa beroperasikan, insya Allah nanti kita operasikan juga di malam hari, sehingga tidak hanya 50 ton bisa 100 ton sampah yang bisa kita kurangi di Tepang. Yang mengatakan pengelola sampah ini dibeli dari mana atau dibikin pendiri? Nah, ini mesin pengelola sampah ini nol anggaran, nol anggaran, tidak ada beban dari APBD. Kita pakai strategi kolaborasi dengan perusahaan, sehingga kami bekerjasama dengan perusahaan PT Arta, PT Arta memfasilitasi mesin pengelola sampah di sini, dan insya Allah nanti akan ada sumber PAD ke pemerintah Kudapaku dari hasil pengelola sampah tadi yang terbilang, pasti kita terbilang, jadi ada sharing bagi hasil pendapatan dari hasil pengelola sampah.